Jadwal Persib Bandung usai kekalahan dari Persib ke diri, akan menyambangi markas Bali United pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dikatakan lagam melawan Bali United akan menjadi penetuan bagi Persib dalam perebutan posisi kedua klasemen sementara Liga 1 2023-2024 sebelum libur panjang kompetisi. Setelah Persib mengalami kekalahan 0-2 atas Persib pada pekan ke-22, kini posisi Persib digeser Bali United. Bali United umbul satu angka dari Persib yang bermain imbang melawan Dewa United di pekan ke-22 ini. Persib kini menempati posisi ketiga dengan perolehan 39 poin. Adapun Bali United di posisi kedua dengan perolehan 40 poin. Kami harus fokus untuk laga berikutnya karena Bali ada di peringkat kedua, ini menjadi laga derby, laga sulit dan tentu kami harus melupakan laga ini, melawan Persib, dan juga fokus menatap ke depan, kata Bijan Hodak. Posisi Persib masih rawan terlempar dari empat besar, sebagai syarat kebabak championship. PSIS Semarang, Madura United, dan tim lainnya masih bisa menggeser Persib. Bojan Hodak tahu betul itu. Dia mengaku takkan mengulangi kesalahan ketika timnya dikalahkan Persib ke diri dan tentunya bakal dievaluasi sebelum bertandang ke kandang Bali United. Menurutnya, masalah terbesar timnya dalam pertandingan kontra Persib ada di sektor gelandang, dan terjadi penalti akibat kesalahan keeper Anyar, Kevin Ray mendosa. Masalah paling besarnya di sektor gelandang, penyelesaian akhirnya juga belum maksimal. Kami bermasalah dengan finishing dan itu jadi perhatian untuk laga berikutnya, tuntas Boja Hodak. Terima kasih telah menonton!